ini yang mau direpkan itu sininya ya ini ujung ininya ya nanti biar dibuka nanti kan warnanya putih jadi moncong ikannya itu warnanya putih jadi nanti akan lebih bagus karena kohaku sang itu ikan yang berkutu itu ada kutu-kutunya itu ya sama ikan sakit itu nggak boleh buat kontes Hai nanti ikut sertakan tapi kalau ikan cattingan ikan apa untuk ikan yang walaupun ikan cattingan itu layak untuk diikutkan dalam kontes-kontes ya karena di aturan dikontes itu enggak ada aturan ikan catting nggak boleh kontes itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi ini ya dengan Aftar channel guys kali ini Aftar channel tidak akan mereview lah bukan mereview, biasanya mereview harga-harga ya cuma kali ini Aftar channel akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman sebenarnya sudah pernah ya saya sudah pernah memberikan cara atau tip tutorial untuk mempercantik ikan ya guys ya mempercantik ikan itu bahwa dikatakan itu catting ya catting ikan nah kali ini akan saya persantik itu ikan koi kohaku dan sanke nah kenapa dipersantik ya karena ya kurang cantik ikannya ikannya bagus cuma masih kurang cantik nah ada sesuatu yang masih menurut saya ya masih mengurangi kecantikannya ya seperti oke sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa bantu subscribe lah like share and subscribe nah nanti mungkin buat teman-teman yang belum tahu sama sekali ya masalah catting koi mungkin akan menjadi sangat bermanfaat lah bagi saya lah bagi teman-teman mungkin ya karena belum enggak semua orang itu tahu cara mempercantik ikan itu bagaimana caranya dan nanti mungkin untuk proses pengerjaannya ya mempercantiknya itu tidak akan saya video ya tidak akan saya bagikan ke teman-teman karena tentu saja ya banyak sekali para pecinta koi yang mengutamakan ke originalan ya ke original ikan koi jadi nanti pastinya akan ada pro dan kontra ya jadi mungkin nanti cara pengerjaannya ya praktek pengertiannya nggak akan saya video oke ini disini ada ikan koi kohaku dan sanke ya seperti kita kita ketahui ya banyak teman-teman ketahui kalau kan kohaku sanke itu bagian kepalanya ya selain polanya bagus bagian kepalanya itu harus bagian bibirnya ya harus membuka ya harus kebuka kalau yang cantik ya menurut saya ya kalau yang bagus itu harus kebuka jadi warna merahnya itu enggak sampai depan sampai moncong itu ya kayak ini sangkainnya kan sampai moncong depan jadi nanti yang akan saya percantik itu ya jadi akan saya buka sedikit biar ikannya tambah kelihatan cantik ini ya ini sangkainya ini kurang segini ini lagi pas-pasnya ya di rapikan ya jadi nanti kalau pukulnya 20 cm itu sudah sembuh total nah waduh tompat-pumpat nah ini di bagian moncongnya ini ya guys nah ini bagian moncongnya itu nanti dibersihkan saat saya kirikannya jadi tambah cantik karena ini kan sangkainya polanya sudah sangat bagus menurut saya ya polanya sudah bagus tuh polanya sudah bagus sekali ya 123 step cuma yang membuat kurang nyaman itu di bagian moncongnya begitu juga dengan ikan ini Aduh waduh lompat kok aku gendrin kok aku gendrinnya juga seperti itu ya ini polanya sudah bagus sekali cuma sayangnya ya ini nah ini moncongnya itu ada sampai full ke depan dan ini di sisinya juga sudah bersih sudah bersih pokoknya sudah masuk kriteria lah bergaya ikan yang lumayan bagus nah sini badan kanan kanan kiri insangnya pipinya itu bersih enggak ada warnanya yang ada warna merahnya lainnya hanya biar tambah bagus kita nampak cantik tuh bibirnya itu harus dibuka ya biar warna putihnya itu kelihatan di depan ini ya ini harus dibuka Oke nanti mungkin teman-teman enggak akan melihat cara penyetingannya ini hanya cuma nanti prosesnya akan saya tahu beritahuan caranya ya saya pindahkan dulu ya pindahkan dulu ke pola apa wadah yang lainnya ini juga airnya dikurangi ya guys ya naikannya juga sedikit ikan kecil dikurangi sudah dikurangi airnya nah ini untuk membiusikannya ya biar ikannya pingsan biar enggak enggak bergerak ya enggak berontak-berontak itu harus dibius dulu dan liusnya itu pakai ini detol antiseptik ya guys ya cukup beberapa tetes saja ya 123456 dikit lagi nah kira-kira 10 tetes untuk dosisnya tergantung besar kecilnya ikan ya kalau besar kecilnya ikan kalau ikannya besar mungkin dosinya agak lebih banyak lagi ya dan ini untuk posisikan dibius ya posisikan pingsan nanti lagi buat mungkin 10-10 menit lebih lah jadi apa aman-aman ya jadikan insya Allah enggak akan mati Oke setelah itu ikan ini yang kecil dulu ya yang kecil dulu kalau ikan dimasukkan ya nanti sebentar lagi pingsan ini ikannya ya masukin sebentar lagi pingsan Oke setelah selain itu juga ada persiapan alatnya ya guys ya untuk peralatannya cukup menggunakan silat saja ya silatnya yang bagus yang tajam terus sama pingsan nanti buat ngangkat bekas yang di cuttingnya ya ini masih sangat lunak sekali ya jadi sedikit sentuhan saja dengan silat itu sudah sudah bersih nanti kebuka ya karena ikan sekecil ini tuh kulitnya itu masih sangat lunak cukup silat sama ini saja terus datol ya buat ngeliusnya Oh ya tunggu untuk media media ininya pakai kawas lah mereka nebo atau pakai apalah ya atau pakai kain yang halus biar lendir ikannya itu enggak pada kebuka nggak hilang ya jadi kainnya halus lah yang bersih yang halus ini walaupun warnanya hitam ini tapi bersih karena air ya jadi warnanya seperti ini tadi warnanya putih yang bersih pokoknya ya terus yang halus biar sisik atau lendir ikannya itu enggak pada ke bawah ya guys saya lanjut nanti saat pengerjaannya ya ini kan sudah mulai kelimpungan ya sudah mulai kelimpungan mungkin sebentar lagi tepar ini ya guys ya ikannya sudah enggak bergerak ya sudah benar-benar pingsan ya sudah enggak bergerak ini tinggal kita lakukan pengerjaan perapiannya ya atau pengerjainannya ini cuma dibuang ujungnya ini kulit yang moncong warna merah ini sini ya ini masih agak sedikit warnanya juga merah ini juga saya kerjain dulu ya guys ya ini sudah benar-benar pingsan tuh enggak bergerak oke guys lanjut nanti setelah selesai ya guys ini ya guys ya sudah selesai ini cuma sebentar saja ya karena cuma dibuang ini kulit yang moncong warna merah ini sini ya ini masih agak sedikit warnanya warnanya juga merah karena bekas lukanya ya tapi nanti sebentar saja ini sembuh nanti kalau ikannya ditaruh di tempat yang mengalir airnya mengalir nanti pas kalau sudah sadar itu itu akan kelihatan putih lagi ya warnanya juga enggak terlalu apa warna lukanya itu enggak terlihatkan langsung tak kasih ke air yang mengalir ya biar cepat biar cepat siuman lo cepat apa efek biosnya itu hilang ya saya bawa ke tempat air yang mengalir dulu ya guys ya masih benar-benar pingsan ya guys ya tuh nah ini ya yang ditaruh di tempat air yang nah yang beras mengalir beras lagi ya nanti mungkin enggak sampai lima menit udah kesehat lagi ya saya lepas dulu ya saya dilepas dulu nanti enggak sampai lima menit akan sembuh lagi nah sekarang tinggal yang satunya ya guys yang satunya di tunggu biar pingsan dulu nanti baru di lakukan pembersihannya pengetingan yang tujuhnya untuk mempercantik lah pokoknya lah untuk mempercantik ikan itu lebih mempercantik ikan seperti cewek-cewek lah ya kalau yang kurang cantik kan dibawa ke salon dipercantik kalau di luar negeri mungkin dan operasi plastik ya buat mempercantik diri Oke kita tunggu sampai ikannya pingsan yaitu udah muter-muter biasanya kalau sudah seperti itu sebenarnya gitu akan tepar akan diletrak ya guys ya Oh ya untuk sekedar pemberitahuan lapor atau atau buat mungkin buat teman-teman yang belum tahu lah ya ini untuk ikan yang walaupun ikan cattingan itu layak untuk diikutkan dalam kontes-kontes ya guys ya karena di aturan di kontes itu nggak ada aturan ikan catting nggak boleh kontes itu nggak ada kalau ikan yang enggak boleh kontes itu ya salah satunya itu ikan yang berkutu itu ada kutu-kutunya itu ya sama ikan sakit itu nggak boleh buat kontes nggak boleh diikutsetakan tapi kalau ikan cattingan ikan apa ikan salonan lah kalau sudah sembuh total itu diperbolakan untuk ikut kontes jangan takut ya belikan cattingan nggak mau karena apa mungkin nggak original atau gimana karena kebanyakan kalau ikan-ikan yang apa ya adalah maksudnya 12 itu yang ikan yang bagus kok kayak kurang sempurna gitu ya pasti akan dirapikan sedikit-sedikit ya nanti baru dilahir ikutkan ke kontes itu sudah menjadi rahasia umum Hai bahkan ada ya yang ukuran ya kalau ukurannya terlalu panjang setengah senti atau berapa itu itu biasanya dipotong ikornya itu ada saya pernah pernah tahu saya pernah pernah lah saya sih belum pernah ngalami ya cuma ada teman yang seperti itu ikannya ukurannya itu dari ukuran itu ukuran yang diperlombakan itu kalau bilang setengah senti itu jadi sebulan sebelumnya itu jadi kurangin ekornya jadi pas nanti ikut itu ini sudah sembuh total pakai tunggu ikannya sembuh dulu ya kayak apa ikannya pingsan dulu ya guys ya ini sebentar lagi pingsan nah ini ya guys begini sudah pingsan ini sudah bener-bener pingsan ya masih pikipikin ekornya sih nanti nunggu bentar lagi bener-bener nggak bergerak ya baru nanti dirapikan ini yang mau dirapikan itu terus ininya ya ujung ininya ya nanti biar dibuka nanti kan warnanya putih jadi moncong ikannya itu warnanya putih jadi nanti akan lebih bagus karena kau aku sangkait wajib wajib ininya putih kalau yang bagus tapi ya tapi ada memang yang sampai ini ketutup semua cuma memang namanya juga bedalah ya ada kohaku apa itu namanya menkaburi apa-apa itu kan seluruh ininya mukanya ketutup cuma kan dipandang itu enggak enggak bagus lah kurang bagus beda kalau yang kohaku atau sangkai yang ini putih moncongnya ya itu akan jauh lebih bagus dipandang Hai nah iya guys ya ini sudah meletaknya sudah pingsan ini akan saya coba buang ini warna merahnya sedikit ya nah ini ya guys ya hasilnya ini moncongnya sudah nggak merah lagi ya ini moncongnya sudah nggak merah lagi sudah bersih nanti kalau sudah sembuh itu warnanya putih sekali ya Oke seperti yang tadi ya ini juga harus dimasukin ke air yang seger air yang mengalir gede ya biar cepat cepat sehat lagi Oke guys Hai nah ini ya guys ya ini setelah selesai dirapikan ya di bagian moncongnya itu sudah putih ini sebentar sekali ya sebentar saja paling satu ekor itu yang itu yang kecil itu kali ini setelah 2 menitan lah anak kecil ya terus yang gede ini memang agak lama itu agak tebal sih ini apa kulitnya udah tebal saya mungkin sekitar hampir 5 menitan mungkin ya sampai hingga 5 menit sudah sudah selesai ini mungkin untuk hasil yang lebih bagus lagi itu satu minggu lagi lah ya satu minggu lagi itu moncongnya sudah tertutup selaput lagi sudah agak halus ya ini memang masih agak kasar ya masih ada bayangan-bayangan merahnya ya itu memang bakas luka lah oke ya seperti ini hasilnya hasil akhirnya saya ikan yang sudah dirapikan ini kameranya enggak fokus jadi warna kurang bagus nah sudah dirapikan itu hadirnya seperti ini dan ikan sekelihatan lebih jauh lebih cantik lagi ya guys ya jauh lebih cantik karena moncongnya memang sedih bersihkan dari warna merah nah ini fokus ini ya Nah itu kelihatan juga ya akan jadi kelihatan lebih bagus kayak itu saja ya tip terlihat pasena semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang memang apa ya memang yang tidak mempermasalahkan ikan catting lah semoga bisa bermanfaat bagi yang mempermasalahkan ikan catting atau mungkin menganggap suatu penyiksaan ya mohon maaf ya karena ini hanya sekedar konten saja dan ini juga enggak saya lakukan setiap hari atau seungguh ya namun ada bahannya terus ada bahannya ada bahan ikan yang dipetting jadi saya bikin konten sekalian dan sama sekali enggak ada unsur penyiksaan menurut saya karena dilakukan dengan prosedur yang benar ya sesuai dengan orang-orang lakukan lah ya orang Jepang pun lakukannya ya saya pernah nonton di channel YouTube orang Jepang Jepang orang luar negeri orang budaya pun melakukannya ya catting ikan bui hanya untuk mempercantik ya keting saja semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh